Pemerintah kembali menambah durasi dari pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat atau PPKM ini ya, kegiatan masyarakat juga yang dibatasi. Kita tahu ini menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan bagi para investor berlaku mulai 23 Maret sampai dengan 5 April 2021. Dan penerapan dari PPKM Mikro ini juga menambah 5 provinsi baru dan proses belajar. Tatap muka juga sudah mulai dibuka ini untuk tingkat perguruan tinggi. Berikut informasi. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memutuskan untuk menambah durasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro mulai tanggal 22 Maret hingga 5 April 2021. Di sisi lain, pemerintah secara paralel juga melanjutkan program vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Selain itu, penerapan PPKM Mikro tahap keempat diperluas kelima provinsi lainnya yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sehingga total provinsi yang memperlakukan PPKM Mikro menjadi 15 provinsi. Ketua Komite PCPEN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan PPKM Mikro terbukti efektif menekan laju penambahan kasus aktif COVID-19. Parlima Februari, kasus aktif turun 25,42 persen atau 44.919 kasus. Indikator pengendalian COVID-19 seperti Bid Occupancy Rate atau ICU, tingkat kesembuhan, dan tingkat kematian di 10 provinsi pelaksana PPKM Mikro juga semakin membaik. Vitas dari pengendalian COVID-19 sambil kita menjalankan vaksinasi secara paralel, maka tadi kami sampaikan bahwa ini diperpanjang 23 Maret sampai dengan 5 April. Dan 5 daerah tambahan adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sehingga menjadi 15 daerah. Dan pokok-pokok perpanjangan dan perluasan tersebut dasarnya adalah instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2021, kemudian parameternya tetap. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan aturan mengenai perpanjangan PPKM Mikro dan meminta 5 wilayah yang baru masuk PPKM Mikro segera mengadakan koordinasi tingkat 1 untuk mempersiapkan implementasi di lapangan. Karena masih ada waktu untuk menerapkan tanggal 23, maka kami sudah meminta kepada seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, lebih khusus lagi daerah yang baru, 5 daerah, untuk melaksanakan rapat koordinasi daerah tingkat 1. Yang dimimpin oleh gubernur, bersama-sama dengan Porkomida dan semua stakeholder lain, termasuk TNI, PORI, PKK. PPKM Mikro, top 4 sudah memberikan lampu hijau bagi dunia pendidikan untuk memperlekukan belajar mengajar tatap muka, namun hanya di level perguruan tinggi dengan protokol kesehatan ketat. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Randy Widjaya, biar adalah ikuti resource analis dari Pandian Sekuritas. Ya, Mas Randy, kita akan lanjutkan kembali begitu informasi yang sudah disampaikan, bahwa PPKM Mikro akan diperpanjang kembali sampai dengan 5 April. Berarti ini akan terus berlanjut dari adanya pembatasan kegiatan masyarakat begitu di Indonesia, bahkan ditambah lagi 5 provinsi, sehingga totalnya menjadi 15 provinsi. Sejauh mana dampaknya terhadap dunia usaha, kemudian tentunya dengan emiten-emiten yang tercatat di pasar modal? Oke, terkait dengan PPKM Mikro ini memang tentunya kalau kita melihat pasar modal seperti terhadap emiten-emiten, tentunya masih akan berdampak khususnya untuk emiten-emiten di sektor retail. Oke. Seperti itu, jadi mungkin ada beberapa contohnya seperti MAPI, kemudian ada ACS, ada ERA, ada Mugar House, ini mungkin masih akan cukup merasakan dampak di mana trafik pengunjung di store atau di gerai-gerai mereka masih akan cukup lemah. Cuma mungkin kalau untuk sedikit membedakan bahwa ERA dengan fokus penjualan itu gadget elektronik, ini mendapatkan dampak yang lebih minim, karena kalau kita tahu kebijakan work from home dari perkantoran dan juga school from home selama pandemi ini masih menunjang peningkatan demand untuk produk-produk elektronik, untuk menunjang kerja di rumah, seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa saham yang saya sebutkan tadi, ERA yang mendapatkan dampak paling minim terhadap PPKM ini. Sedangkan untuk yang sektor lainnya yang masih banyak mengandalkan offline store, seperti itu, ini masih akan cenderung terbebani. Mungkin kita ekspek paling cepat akan terlihat dari kinerjanya di nanti semester 2 2021 mendatang. Oh, semester 2 baru bisa terlihat. Tapi kalau kita lihat tadi ERA Jaya ini menjadi salah satu emiten yang justru terdampaknya tidak terlalu luas begitu ya dengan adanya penerapan PPKM begitu maupun pandemi COVID-19. Justru diuntungan. Lantas bagaimana rekomendasi atau apakah ini bisa menjadi pilihan investasi bagi para investor maupun trader untuk ERA Jaya? Ya, kalau untuk ERA Jaya sendiri sih kita melihatnya masih cukup positif gitu. Karena pertama, dari sisi produk tadi demandnya meningkat sekali. Bahkan kalau mungkin dari trend globalnya sendiri sudah terlihat di mana untuk saat ini, dalam skala global itu terjadi krisis chip yang biasanya digunakan untuk prosesor dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi chip semiconductor ini yang biasanya digunakan di peralatan elektronik mengalami defisit, shortage, supply karena demand secara global benar-benar meningkat sangat teknifikan. Itu yang kita lihat menjadi sentimen positif juga bahwa memang untuk peralatan elektronik ini demandnya masih sangat tinggi. Ini yang akan supportive buat ERA ke depan. Seperti itu. Jadi kita lihat ini dari sisi penjualannya pun terlihat sekali ada recovery. Jadi kalau mungkin kita mengingat sedikit di tahun 2020 akhir ada peluncuran produk iPhone terbaru pun, banyak beberapa store yang ternyata sold out seperti itu. Jadi ini untuk produk-produk yang menyasar konsumen menengah ke atas, ini justru mencatatkan penjualan yang sangat solid. Seperti itu. Jadi ini yang kita lihatnya positif buat ERA dibandingkan dengan emisien retail lainnya. Benda satu pening kita bisa mengambil posisi beli kira-kira Mas Rendy? Ya, untuk saat ini sih kita masih merekomendasikan baik buat ERA dengan target harga kita di Rp3.200. Rp3.200 untuk short term atau medium? Ini untuk target harga satu tahun ke depan. Oke, full year berarti ya? Untuk berikan dari ERA Jaya sampai dengan Rp3.200. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Rendy dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih telah menonton!